Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupakan Jangan lupa like, share Jangan lupakan Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Namun disini Sae-Goon pun tiba-tiba memberi sentuhan hangat dan mengabadikan momen tersebut di ponselnya. Namun beruntungnya saat ini Sae-Goon masih dalam ilusi cincin. Yang dipakai oleh Nan-Hee di mana ilusi tersebut adalah wajah Min-Joo. Sosok cewek yang pernah Sae-Goon temui 6 bulan yang lalu. Dan diketahui jika kejadian ilusi yang dialami Sae-Goon tak diketahui oleh Nan-Hee. Kemudian foto mereka berdua langsung dijadikan foto profil di media sosial Sae-Goon. Papa. Hingga pagi menjelang semua mahasiswa dibuat heboh dengan foto profil sosmed Sae-Goon. Karena berita mereka menjadi sepasang kekasih langsung menyebar begitu cepat. Dan teman kelas Nan-Hee sangat mendukungnya. Kemudian Nan-Hee mengajak Sae-Goon jalan-jalan mengelilingi gedung kampus sambil berpegangan tangan. Para cewek-cewek dibuat kesal dan iri setelah melihat keromantisan mereka berdua. Kemudian Sae-Goon mengajak Nan-Hee untuk pergi ke tempat lain. Sehingga Sae-Goon melihat busana dan dirinya ingin membelinya untuk ibunya. Namun busana tersebut sudah dipesan oleh seseorang. Hingga malam hari menjelang saat tiba di sebuah taman Sae-Goon mulai menceritakan masalah pribadinya. Dimana Sae-Goon sangat merindukan ibunya yang berada di Amerika. Dimana diketahui jika profesi sang ibu juga di bidang fashion. Sae-Goon ingin ibunya pulang dan melihat Sae-Goon menang di acara fashion show yang akan segera diadakan. Mendengar hal itu Nan-Hee mencoba menghiburnya dengan cara berakting seperti ibu Sae-Goon ketika sudah pulang dari Amerika dan bertemu dengan Sae-Goon. Kemudian Nan-Hee langsung memeluk Sae-Goon dan hal itu membuat Sae-Goon terharu. Karena dirinya mengingat masa lalunya ketika Sae-Goon dipeluk oleh ibunya. Terlihat Sae-Goon melepas kerinduannya yang selama ini disimpan oleh Sae-Goon. Dikesekan harinya terlihat Miju sedang mengobrol dengan Tae-Goon. Mereka menceritakan masa lalunya saat mereka bertiga bersahabat yaitu Nan-Hee, Tae-Goon, dan Miju. Diketahui Nan-Hee dan Miju selalu bersaing saat masa kecil hingga kini telah dewasa. Namun disini Miju selalu kalah dengan Nan-Hee karena keberuntungannya. Dan Tae-Goon selalu dimintai tolong oleh Miju. Hingga saat ini Tae-Goon memberi saran untuk Miju untuk menjadi sahabat kembali dengan Nan-Hee. Hingga kemudian Miju melihat Sae-Goon dari kejauhan. Dirinya baru menyadari jika sosok Sae-Goon berada di kampus yang sama. Hari acara fashion akan segera tiba. Dan saat itu tim Sae-Goon sedang merapatkan pendaftaran untuk modelnya. Namun tiba-tiba Tae-Goon datang dan ikut dalam rapat tersebut. Dan dilanjutkan kedatangan oleh Nan-Hee. Sehingga cerita terjadi pertempatan antara Sae-Goon dan Tae-Goon. Disini Tae-Goon mengingatkan kepada Sae-Goon jangan pernah untuk mempermainkan perasaan Nan-Hee. Jika Tae-Goon butuh puluhan tahun sebagai sahabatnya. Dan baru menyadari jika sosok Nan-Hee adalah seorang wanita yang cantik. Karena pengakuan tak terduga dari Sae-Goon. Hingga kemudian terlihat Nan-Hee ingin memesan busana yang diinginkan oleh Sae-Goon. Kemudian terlihat Nan-Hee yang sedang bercermin. Dan sangat penasaran dengan dicatikannya yang terlihat di mata Sae-Goon. Selang beberapa waktu Nan-Hee memiliki ide. Jika dirinya ingin dilukis oleh Sae-Goon. Dirinya ingin menilai kecantikannya di mata Sae-Goon. Hingga akhirnya Nan-Hee pun terkejut akan hasil lukisan Sae-Goon dan baru mengetahuinya. Jika sosok yang dilihat Sae-Goon adalah Miju. Yang merupakan teman masa kecilnya. Seketika hatinya sangat terguncang. Dan mengingat kembali jika Sae-Goon pernah bertemu dengan cewek idamannya yaitu Miju. Yang ditemui 6 bulan yang lalu. Dan saat itu sebenarnya Miju juga bertemu dengan Nan-Hee. Kemudian dirinya berlari pergi dari Sae-Goon dan Sae-Goon berlari untuk mengejarnya. Namun disini Nan-Hee kembali dan masih tak percaya akan hal tersebut. Nan-Hee sangat bersedih akan hal itu. Di kesempatan harinya Miju menelepon Nan-Hee jika dirinya akan menemui Sae-Goon. Sontak Nan-Hee langsung merencanakan sesuatu. Hingga akhirnya saat Miju akan bertemu dengan Sae-Goon. Nan-Hee dengan cepatnya menyemprotkan asap untuk menutupi area tersebut. Agar pandangan Sae-Goon teralihkan kepada dirinya. Sehingga cerita terlihat Nan-Hee begitu gelisah. Dan Tai-Yoon melihat akan hal tersebut. Dirinya tak bisa jujur dengan Tai-Yoon. Di dalam hati Nan-Hee dirinya sangat mencintai Sae-Goon. Namun hal itu berbeda dengan Sae-Goon. Karena sejatinya cinta Sae-Goon hanya kekuatan ilusi di dalam cincin tersebut. Sehingga cerita Nan-Hee mencoba berkata jujur dengan Sae-Goon. Kemudian dia pun berkata jika dirinya merupakan seseorang cewek yang jelek. Dan akan melepas cincin tersebut. Namun Nan-Hee belum berani untuk melakukan hal itu. Mendengar perkataan Nan-Hee, Sae-Goon pun berpikir. Jika Nan-Hee bersikap aneh dan pertengkaran akhirnya terjadi. Kemudian kejadian tak terduga terjadi. Dimana mereka berdua jatuh di dalam kolam. Dan hal itu membuat cincin Nan-Hee terjatuh ke dasar kolam. Hingga akhirnya Nan-Hee berlari dan bersembunyi. Agar tak diketahui oleh Sae-Goon. Kemudian Sae-Goon bertemu dengan Tae-Yoon dan bertanya tentang keberadaan Nan-Hee. Namun di sini Tae-Yoon tak memberitahu kepada Sae-Goon. Di sisi lain Sae-Goon mengingat kembali. Ketika di dalam kolam dirinya sekilas melihat wujud asli Nan-Hee. Namun Sae-Goon tak mempercayai akan hal tersebut. Akhirnya Tae-Yoon bertemu dengan Nan-Hee. Tae-Yoon berpesan agar tak mempercayai sosok Sae-Goon. Karena hal itu akan melukai hati Nan-Hee sendiri. Dan di sini Nan-Hee menyadari jika sosok aslinya diketahui oleh Sae-Goon. Kemudian Nan-Hee memohon kepada Tae-Yoon jika dirinya tak ingin bertemu dengan Sae-Goon. Dan Nan-Hee akan menjelaskan rahasianya kepada Tae-Yoon. Kemudian Tae-Yoon mengerti perasaan Nan-Hee. Hingga akhirnya Tae-Yoon memberi sebuah alasan agar Sae-Goon untuk pulang terlebih dahulu. Kemudian Nan-Hee menjelaskan rahasianya kepada Tae-Yoon. Jika dirinya memiliki sebuah cincin dan dapat berubah jadi cewek yang sangat cantik. Namun kecantikan itu merubahnya menjadi sosok orang lain. Nan-Hee meminta bantuan kepada Tae-Yoon untuk menemukan cincin tersebut. Agar Tae-Yoon dapat percaya dengan perkataannya. Dan di sini sebenarnya Nan-Hee ingin berpisah dengan Sae-Goon sebagai sosok cewek yang ada di impiannya. Sehingga cerita Tae-Yoon pun mempercayai perkataan Nan-Hee dan berusaha untuk mencari cincin tersebut. Hingga akhirnya Nan-Hee melihat perjuangan Tae-Yoon. Namun di sini Tae-Yoon tak berhasil mendapatkan cincin tersebut. Kemudian Nan-Hee pun terlihat menangis. Dipelukan Tae-Yoon. Dirinya merasa bersalah dan menyesal. Karena keegoisannya yang membuat sahabatnya terluka hatinya. Namun keberuntungan masih berpihak kepada Nan-Hee. Karena beberapa hari ayahnya berada di luar kota. Dan hal itu tak begitu mengkhawatirkan ibunya. Sehingga cerita secara mengejutkan Nan-Hee dan Mijo dipertemukan dengan Sae-Goon. Dan hal itu membuat peran mereka berganti tempat. Namun di sini Nan-Hee langsung menarik Mijo dan mengungkapkan rahasianya terhadap Mijo. Jika dirinya mendapatkan cinta Sae-Goon karena sebuah cincin ajaib. Yang dapat merubah wujudnya menjadi sosok Mijo. Mendengar hal itu Mijo sempat tak percaya. Hingga akhirnya Mijo pun jalan bersama dengan Sae-Goon. Karena Mijo tak perlu banyak usaha untuk mendapatkan hati Sae-Goon. Di sisi lain Nan-Hee berada di tempat awal kejadiannya dengan Sae-Goon. Selang beberapa waktu Nan-Hee melihat kemesraan Mijo dengan Sae-Goon. Nan-Hee begitu bersedih tanpa kekuatan cincin tersebut. Dirinya hanyalah orang lain di mata Sae-Goon. Di kesempatan harinya diketahui jika Tae-Yoon telah berbohong kepada Nan-Hee. Karena sebenarnya Tae-Yoon menemukan cincin Nan-Hee. Dirinya masih tak percaya akan kekuatan sebuah cincin tersebut. Namun akhirnya Tae-Yoon tersadar. Jika dirinya harus mengembalikan cincin tersebut karena cincin itu begitu penting bagi Nan-Hee. Hingga malam menjelang Tae-Yoon langsung memberikan kepada Nan-Hee. Sontak hal itu membuat Nan-Hee begitu bergembira dan memuji kebaikan sosok Tae-Yoon. Hingga akhirnya dirinya pun dapat mengembalikan tepat waktu kepada ibunya. Hari pun berganti. Saat Nan-Hee bertemu dengan Tae-Yoon terlihat Nan-Hee yang menerima sebuah pesan. Dimana pusanannya yang dipesan tepuh hari sudah dapat diambil di toko tersebut. Selang beberapa waktu terlihat Nan-Hee yang berdandan dan memakai cincin itu kembali. Karena dirinya akan bertemu dengan Sae-Goon. Saat mereka berdua bertemu terlihat Sae-Goon yang menyadari akan sesuatu. Jika sosoknya sangat berbeda dengan beberapa hari yang lalu. Kemudian mereka pun menghabiskan waktu bersama. Hingga akhirnya Nan-Hee memberikan kado sebuah pesana yang diinginkan Sae-Goon beberapa hari yang lalu. Dan Sae-Goon sangat senang akan hal tersebut. Namun disini Sae-Goon menyuruh Nan-Hee untuk mencoba pesana itu. Di sisi lain terlihat Mijo juga berada di toko tersebut. Namun diketahui jika salah satu pemesan pesana itu ternyata adalah Mijo. Selang beberapa waktu tanpa disadari mereka berdua muncul secara bersamaan dari ruang ganti. Mereka berdua seperti ditakdirkan untuk memakai busana yang sama. Dan hal itu membuat Sae-Goon terkejut. Karena ada dua cewek idamannya. Mijo yang mengetahui Nan-Hee memakai cincin dia pun berusaha untuk melepaskan dari jarinya. Sae-Goon hanya tertegun melihat kejadian tersebut. Hingga akhirnya cincin itu pun bisa terlepas. Dan disinilah rahasia Nan-Hee terbongkar. Sontak hal itu membuat Sae-Goon semakin tak percaya dengan kejadian tersebut. Nan-Hee yang tak ingin rencananya berakhir di luar dukaannya. Dirinya berusaha untuk menjelaskan kepada Sae-Goon. Disini Nan-Hee mencoba untuk meminta maaf. Kemudian Sae-Goon diminta kembali untuk memasangkan cincin di jarinya agar semua fakta terlihat jelas. Namun disini Sae-Goon sangat kecewa karena telah dibohongi. Karena sebenarnya Sae-Goon merasa dilema karena cintanya terjadi kepada dua orang. Sehingga cerita Sae-Goon secara tak sengaja bertemu dengan Nan-Hee. Kemudian Sae-Goon mengambil ponsel Nan-Hee untuk menghapus nomernya. Sae-Goon ingin melupakan sosok Nan-Hee. Selang beberapa waktu Sae-Goon meminta Mijo untuk menjadi modelnya. Karena acara fashion show tinggal beberapa hari ke depan. Di sisi lain Nan-Hee juga ingin mengikuti acara fashion show. Namun belum ada calon modelnya. Hingga Nan-Hee memujuk Tae-Goon untuk menjadi modelnya. Awalnya dirinya menolak hingga akhirnya Tae-Goon mensetujuinya. Karena merasa terpancing dengan Sae-Goon. Sehingga cerita acara kontos fashion show telah tiba. Semua model melakukan latihan sebelum acara dimulai. Terlihat Mijo yang sangat gemetaran di atas panggung. Karena sebenarnya Mijo tak ingin ikut acara tersebut. Hingga dirinya pun sempat terjatuh dan tak sedarkan diri. Dirinya sempat dibawa ke rumah sakit. Dan Tae-Goon harus ikut menemani Mijo. Di saat acara kontos fashion show berlangsung. Terlihat Sae-Goon yang tampil dan peserta lainnya mengikutinya. Hingga di belakang panggung diketahui. Jika Sae-Goon mengantikan posisi Tae-Goon. Dan Nan-Hee dipaksa mengantikan posisi Mijo sebagai model. Awalnya Nan-Hee menolak. Karena menganggap dirinya tak pantas untuk mengikuti kontos fashion show. Hingga akhirnya dirinya pun pasrah. Setelah mengingat tujuan dan kerja keras dari Sae-Goon. Hingga tibalah Nan-Hee muncul di atas panggung. Sesaat semua penonton menertawai dan menjelekkan sosok Nan-Hee di atas panggung. Karena dianggap tak pantas menjadi seorang model. Di sisi lain Sae-Goon sangat terpesona dengan kecantikan natural dari seorang Nan-Hee. Dirinya mulai menyemengati Nan-Hee. Dan hal itu membuat Nan-Hee berjalan maju dengan rasa percaya diri. Nan-Hee ingin membuktikan kepada semua orang yang meremehkannya. Hingga acara selesai mereka berdua tak lolos karena perubahan tim yang dilakukan oleh mereka. Waktu pun telah berlalu. Mereka bertiga kini kembali menjadi sahabat. Miju meminta maaf kepada Nan-Hee. Begitu juga sebaliknya. Mereka terlihat bergembira bersama. Di kejutan harinya Nan-Hee melihat cincin ibunya yang terbuang. Kemudian Nan-Hee melihat orang tuanya masih sangat harmonis. Hingga akhirnya Nan-Hee mempertanyakan keberadaan cincin itu kepada ibunya. Di sini ibunya menjelaskan. Jika dari awal untuk mendapatkan cinta ayahnya, ibunya tak memakai cincin tersebut. Dan murni muncul dari cinta sejati. Setelah beberapa waktu, Saigun datang ke rumah Nan-Hee. Saat sedang mengobrol berdua, Nan-Hee berkata kepada Saigun. Jika mulai sekarang dirinya akan selalu jujur dan Nan-Hee akan tampil sederhana seperti biasanya. Namun di sini Saigun sudah menerima ketulusan dari Nan-Hee. Dirinya datang berniat untuk melamarnya. Dan Saigun sudah menyiapkan cincin untuk mereka berdua. Kemudian Saigun memakai kannya di jari Nan-Hee. Dan hal itu membuat tangis bahagia bagi Nan-Hee. Dirinya dapat meluluhkan hati Saigun. Dimana hanya sosok Nan-Hee cewek pertama yang berpacaran paling lama. Dan setelah putus, Saigun pun juga tak bisa melupakan sosok Nan-Hee. Kemudian Nan-Hee membuang cincin ajaib tersebut dan berpisah dari cerita kekuatannya. Hingga akhirnya, film pun tamat. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran. Jika menjadi pribadi yang apa adanya, memang perlu ketekunan dalam mengoreksi diri sendiri. Dikarenakan keperibadian kita pasti memiliki kelebihan yang tak dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, berusahalah untuk selalu mengoreksi diri kita sendiri. Agar bisa menjadi pribadi yang apa adanya dan bukan ada apanya. Bisa diibaratkan diam terlihat baik-baik saja. Bergerak teringat rasanya saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.